Mimpi yang indah, Harimau. Kenapa lampu malamnya padam? Siapa di situ? Akanku periksa di bawah tempat tidur. Takut ya? Kau baru saja dikerjai. Ayolah, chat. Ini akan menyenangkan. Kau punya gaya rambut baru. Tidak. Siapa yang memotong rambutku? Kena kau. Itu tidak lucu. Makan siang sudah siap. Kue kesukaan kami. Berhenti. Makan sayuran dulu, lalu boleh makan makanan penutup. Menjijikan. Kita harus memakannya. Selesai. Ibu, aku sudah habiskan semua. Bagus sekali, chat. Madeline, kenapa tidak makan? Apa? Tapi ibu. Kena kau. Makanan penutup. Ibu, ayah, chat selalu saja menindasku. Chat, kenapa kau lakukan itu? Apa? Madeline itu adikmu. Tapi kau selalu memusuhinya. Tidak, aku sangat menyayanginya. Ayo, pelukan. Mereka sangat lucu. Oh, tidak, kepalamu. Tolong, jangan panik ya. Kau berulah lagi ya? Kena kau. Ada apa? Dia ada di kamar. Serangan air. Chat. Kemarilah. Aku benar-benar bingung. Ini dulu kamar adikku, kan? Kenapa kantor ayah ada di sini? Chat, itu tidak bisa diterima. Apa kau dengar ayah? Ya, ayah. Maaf. Adik ada di mana? Luar dari sini. Cepat jauhi kantor ayah. Ibu, apa ibu lihat Madeline? Adik kecilku. Siapa? Adikku. Ini dia di foto kita. Tunggu dulu. Di mana dia? Aku sangat bingung. Chat, sayang. Apakah kau baik-baik saja? Ya, ibu. Tentu saja. Akan kutemukan jejak adikku. Aku akan seperti detektif. Aku menemukanmu. Oh, ternyata hanya sepatu ibu. Ada apa dengan karpet ini? Aku akan meluruskannya. Apa? Kerutan lagi? Ah, aku butuh pendekatan yang berbeda di sini. Tentu saja. Adikku bersembunyi di bawah karpet. Jangan, ibu. Berhenti. Rasakan ini. Tidak ada trik. Apa? Dia tidak ada di sana. Lalu di mana dia? Aku tahu. Boneka ini bisa jadi umpan. Dan adikku akan masuk perangkapku. Ini pasti akan berhasil. Itu dia. Kau tertangkap basah. Apa ini ulamu? Ups. Madeline. Jadi kau bersembunyi di sini? Hati-hati dengan ini. Hei. Apa yang kau lakukan? Ups. Aku tidak sengaja. Renungkan perbuatanmu. Dan satu. Dan dua. Adikku tidak akan mungkin hilang begitu saja. Akhirnya. Itu gelasnya. Yes. Ayah, ini buktinya. Ini gelasnya Madeline. Maaf ya, nak. Ayah tidak sengaja. Aku akan rekatkan pecahannya. Selesai. Apa? Mabel. Tapi itu kan nama ibu. Siapa yang pecahkan gelas ibu? Adik, kau di situ. Aku merindukanmu. Tidak ada seorang pun. Mungkin aku salah lihat. Aku akan menelpon nenek. Dia tahu segalanya. Hai, nenek. Hai, Chet. Apakah nenek tahu di mana adikku? Tidak. Chet, kau baik-baik saja. Apa kau demam? Aku tidak apa-apa. Nenek dalam perjalanan. Orang tua macam apa kalian? Chet mencari adiknya yang hilang dan kalian tidak peduli. Apa yang terjadi? Ibu, ayah, aku menemukan Madeline. Ini. Makanlah kuenya. Oh, tidak. Ini bencana. Chet, kita perlu bicara. Tapi Madeline belum selesai makan. Ayo, masuklah. Tapi ini tempat rapis. Ya, tepat sekali. Hai, dok. Hai. Dok, aku terus melihat adikku Madeline di mana-mana. Sekarang pun aku melihatnya. Ya, aku mengerti. Ini adalah lelucon. Kena kau. Apa? Adikku? Aku sangat merindukanmu. Leluconmu sangat keren. Terima kasih. Satu, dua, tiga. Aku menang. Oke, baiklah. Kau menang. Yes. Rasakan ini. Akhirnya mereka sekarang akur. Keluarga kita damai dan tenang lagi. Pesta pantainya malam ini. Aduh. Chet, mau bermain denganku? Tidak bisa. Aku akan pergi ke pesta. Aku sangat ingin bermain. Apa yang harus kupakai? Bu. Jangan lakukan itu. Aku ingin bermain. Baiklah. Ayo kita main petak, umpet. Pergilah bersembunyi. Satu, dua. Akhirnya tidak ada yang mengganggu ku. Dia menipu ku. Pesta sudah menunggu. Ibu, kau mau ke mana? Keluar. Apa kau tidak melupakan sesuatu? Aku menyayangimu, Bu. Ini uangnya. Tapi kau harus mengajak adikmu. Oke. Wendy. Bersenang-senanglah, anak-anak. Yeay. Mereka sangat lucu. Apa yang harus kulakukan dengannya? Aku tahu. Kita main petak, umpet. Sekarang kau yang cari. Dan aku akan pergi ke pesta. Apa? Aku tidak akan tertipu lagi. Terserah. Ayo pergi. Kita akan terlambat. Apa yang harus kulakukan? Aku bisa menguburmu di pasir jika kau mau. Iya. Permainan yang seru. Buat tubangnya lebih dalam. Masuklah. Yahoo. Aku akan menguburmu. Kau suka? Bersenang-senanglah. Dan aku akan pergi. Aku mau dikubur lagi. Bagaimana kau bisa keluar? Ayo. Pelayan. Aku terburu-buru. Minuman. Banyak minuman. Cepat-cepat. Wow. Lihat yang aku punya. Sebuah tablet. Oh ya. Kau bisa mainkan game favoritmu. Tetap di sini. Aku akan segera kembali. Aha. Baiklah kalau begitu. Aku berhasil. Apa? Kenapa semua orang pergi? Pestanya sangat mengesankan. Tidak. Apa aku terlambat? Maaf, Bung. Pestanya sudah selesai. Aku melewatkan semuanya. Oke, Wendy. Ayo pulang. Wendy. Di mana dia? Pasti bermain petak umpet. Hei. Itu dia. Bu. Ini tagianmu. Kenapa kemana aku tukis seperti itu? Maaf. Simpan kembaliannya. Di mana adikku? Tidak tahu. Baiklah. Aku selesai bersih-bersih. Rumah sudah bersih. Aku bisa bersantai. Wendy. Apa kau di rumah? di sini tidak ada. Oh. Kacamata yang keren. Jelek. Atau mungkin di sini? Tidak ada juga. Oh, aku bahkan tidak mau melihat ke sana. Aku sudah lama mencari baju ini. Tunggu dulu. Aku kan sedang mencari adikku. Wendy, apa kau di sini? Dia tidak ada di rumah. Sepertinya aku tertidur. Apa yang terjadi di sini? Dia mungkin membeli es krim. Wow. Aku harus mengantri. Selamat menikmati. Berikutnya. Apa? Akhirnya. Hai. Apa kau melihat anak ini? Kurasa tidak. Oh. Aku mengerti. Aku harus bayar untuk dapat informasi. Ini. Tidak, tidak. Oh. Oke. Aku akan membayar lebih. Aku tambahkan satu sendok. Oke. Ini. Selamat menikmati. Baiklah. Lebih banyak uang. Lebih banyak es krim. Hanya ini yang kupunya. Oke. Katakan di mana adikku. Ups. Aku kehabisan uang. Dan aku juga sudah selesai hari ini. Hei. Setidaknya aku punya es krim. Yang benar saja. Aku benar-benar siah. Aku mengenal mereka. Mereka teman-teman adikku. Hai. Kalian melihat Wendy? Dia akan segera datang. Bagus. Aku akan menunggunya. Mungkin itu seru. Terima kasih. Pesta ulang tahun yang membosankan. Anak zaman sekarang tidak tahu cara bersenang-senang. Aku tahu. Apa? Ayo buat pesta teh. Itu hanya untuk bayi. Oke, baiklah. Aku tahu. Ayo kita main salon kecantikan. Yeay. Jangan pernah pikirkan itu. Tidak. Wendy, di mana kau? Kapan Wendy akan datang? Mungkin sebentar lagi. Ayo, Chet. Ayo. Dia kuda poni yang hebat. Sekarang giliranku. Kemahan. Baiklah. Kapan Wendy akan datang? Tidak tahu. Ini kue ulang tahunnya. Terima kasih, Bu. Selamat menikmati. Kue? Kelihatannya enak. Kenapa harus terburu-buru? Pertarungan makanan. Yeay. Oh, tidak. Kenapa? Tapi kuenya cukup enak. Di mana, Wendy? Aku tidak tahu. Sebagai kakak harusnya kau mengantarnya. Apa? Oke, aku akan pergi. Wendy, Wendy. Ada yang bersin. Apa itu dia? Ada perahu. Aktifkan penglihatan sinar eksku. Memindai. Itu dia. Keluarlah dari sana. Aneh. Tidak ada siapapun. Oh, tidak. Tolong. Adikku hilang. Apa ada yang melihatnya? Apa? Wendy. Bagaimana kau bisa di sana? Aku akan menyelamatkanmu. Tunggu, ya. Ada banyak barang. Wendy, kau di mana? Kenapa kau buang-buang barangku seperti itu? Maafkan aku. Kira-kira dia di mana? Berpikirlah seperti Wendy. Aku melihat ke ruang cuci. Bagaimana jika tidak mungkin? Apa itu? Tunggu dulu. Semak ini terlihat seperti ruang rahasia. Adikku bisa muat di situ. Ayo kita lihat. Oh, kalian lagi. Apa kalian melihat adikku? Tidak. Baiklah. Terima kasih. Wendy, jawab. Wendy. Wendy. Jepit rambut. Wendy. Aku akan menemukanmu. Ayo mencari. Ada sesuatu di sini. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Ini dia. Koper penuh uang. Bukan ini yang kubutuhkan. Tolong aku. Aku ini gelandangan. Hari ini bukan hari keberuntunganku. Wow. Terima kasih, semesta. Aku kaya. Bagaimana kalau dia sembunyi di gua? Hei. Apa ada orang di sini? Aku mencari adikku. Semua bisa terlihat di sini. Madeline. Itu dia. Aku menemukanmu, adikku sayang. Oh, apa yang terjadi padamu? Siapa kau? Sulit dipercaya. Salah orang. Ayo kita pergi. Maafkan aku. Ada yang sembunyi di semak-semak. Wendy. Itu bukan Wendy. Tolong aku. Aku diserang oleh lebah. Tunggu sebentar. Kalian bisa bantu? Kalian melihat adik perempuanku? Tidak ya. Sayang sekali. Jaga diri kalian. Kira-kira dia ada di mana ya? Wendy. Maaf. Salah orang. Aku ingin tahu kabar mereka. Ada yang menelpon. Ibu. Hai. Chat, sayang. Apa yang terjadi? Tidak ada. Sungguh. Apakah kau sudah di rumah? Belum. Belum. Baiklah. Di mana Wendy? Wendy. Ini dia. Ada apa dengan wajahnya? Mukanya belepotan saat makan es krim. Oh, Wendy. Ulanglah untuk makan malam. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Bu. Aku harus pergi. Adikku hilang. Wendy. Jawab. Ini sudah berakhir. Mustahil aku bisa menemukannya. Apa kau melihat anak ini? Hmm. Ini dia. Wendy. Kenapa kau tidak menungguku? Aku baru saja mengisi daya tabletku. Benarkah? Baiklah. Ayo pulang. Anak-anak, bagaimana tadi? Ibu benar-benar ingin tahu ya? Aku akan beritahu, Ibu. Chat. Biar aku yang beritahu. Kami bersenang-senang. Kami lakukan banyak hal yang seru. Aku menyukainya. Luar biasa. Apa kalian lapar? Ada kue mangkuk di dapur. Kue mangkuk. Yeay. Harusnya aku sedang bermain basket dengan teman-temanku. Adikku adalah mimpi buruk. Mainlah denganku. Aku tidak akan bisa pergi. Siapa itu? Hai. Oh. Belilah kue ini. Tidak. Aku mau kue. Ini kesempatanku. Masuklah. Sekarang kau pengasuhnya. Kau akan mengasuh adikku. Mainlah dengannya. Aku segera kembali. Kau tidak boleh pergi begitu saja. Oke. Aku akan membayarmu. Sampai jumpa. Kita akan bersenang-senang. Uang ini untuk beli permen. Dan ini juga. Oh, tidak. Medeline. Dia hilang. Dia tidak ada di sini. Di lemari juga tidak ada. Begitu juga di bawah tempat tidur. Halo. Tidak diangkat. Teman-teman. Aku sudah di sini. Kau harus serang. Coba lagi. Percuma saja. Aku pulang. Tidak ada orang ya. Bagus sekali. Aku bisa nonton TV. Medeline hilang. Aku tidak percaya. Berita terbaru. Seorang gadis bernama Medeline hilang. Dia benar-benar hilang. Tunggu apa lagi? Kita harus temukan dia. Ayo mulai bekerja. Profil adik yang hilang. Nama Medeline. Usia tidak yakin. Tujuh. Tujuh. Tentu saja. Penampilan. Tidak ingat. Hai, teman-teman. Apa kalian ingat apa yang dikenakan Medeline? Kami punya tiga pilihan. Mana yang harus kami pilih? Yang ini? Tebakannya salah. Mana yang akan kalian pilih? Beri komentar di bawah ya. Ayo kita cari di tepi kolam. Medi. Aku haus. Aku akan memasang posternya. Chat sangat lucu. Dia selalu kehilangan adiknya. Lihat. Itu dia. Siapa? Chat. Chat. Anak-anak. Ada apa ini? Tolong. Aku kembali. Chat. Kau di mana? Tolong selamatkan aku. Medeline, di mana kau? Lihat yang kudapatkan. Panduan tentang cara menemukan orang hilang. Aturan pertama. Untuk menemukan orang hilang, kau harus berpikir seperti mereka. Apa maksudnya? Aku tahu. Tehnya enak. Benar sekali. Perpaduannya luar biasa. Menurutmu ini akan membantu? Maaf. Ayo baca peraturan kedua. Mencari petunjuk. Mari lihat di sekeliling kamarnya. Aku tahu. Kita butuh buku catatannya. Ketemu. Ayo cari petunjuk di sini. Ide yang bagus. Medeline menggambar keluarga kami. Ibu, ayah, di mana aku? Lihat. Yang ditunjuk anak panah. Aku lihat sekarang. Apa ini? Tempat rahasianya. Dia pasti ada di sana. Pemikiran yang bagus. Ayo. Tempat ini sangat keren. Lihat. Ada gua. Aku basah kuyuk. Jadi kau mempunyai payung? Aku kan seorang pramuka. Ada semacam tombol di sini. Apa fungsinya? Tidak ada. Pencet lebih keras. Aku mau mencet sekeras mungkin. Untuk apa di sini? Medeline. Tidak ada. Lihat. Lapangan. Ayo bermain. Terserah kau saja. Tepat di keranjang. Tiga poin. Kita menang. Adik. Kau di mana? Chat. Ayo bermain. Aku tidak mau. Ups. Lari. Sobat. Apa kau lihat adikku? Tidak. Temanmu mungkin melihatnya. Tidak juga. Tempat laundry. Medeline mungkin ada di sini. Aku akan memeriksanya. Dick. Apa kau di sini? Oh tidak. Medeline. Ternyata hanya baju. Lelucon yang konyol. Ada yang menelpon. Medeline. Kau di mana? Chat. Aku di kutub utara. Dingin sekali. Selamatkan aku. Kami akan menyelamatkanmu. Tetap di situ. Kami akan segera ke sana. Cepatlah. Cepatlah. Chat sangat mudah ditipu. Dia percaya apapun yang kukatakan. Aku akan bermain sekarang. Sayang, apakah kau tahu di mana kakakmu? Tidak tahu. Kau. 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 Ma. Kau. Kau. Terima kasih telah menonton!